Informasi dari bakal calon gubernur Jakarta Rituan Kamil yang meninjau langsung posko makan gratis di Warakas, Jakarta Utara. RK menyebut program makan gratis di Warakas bisa diterapkan di wilayah Jakarta lainnya. Saat menemui warga di Warakas, RK menjelaskan program-programnya sebagian besar diperuntukkan bagi masyarakat pelas menengah bawah. Mantan gubernur Jawa Barat ini mengapresiasi kegiatan di posko makan gratis yang diselenggarakan warga. Menurut RK jika ada keluangan di APBD Jakarta nanti dirinya ingin memfasilitasi atau membantu program makan gratis yang diselenggarakan warga. Program ini tuh banyak dikerjakan oleh pihak-pihak pribadi. Nanti tugas gubernur mengorganisasikan juga pribadi-pribadi yang ingin melakukan ini. Ini hanya sampling aja bahwa kalau ini bisa kenapa wilayah-wilayah lain tidak bisa. Apa mungkin dari APBD akan dikasih? Ya, nanti tambahan dari APBD jika ada keluangan melengkapi APBN yang ada dari Presiden.